assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kami dunia burung channel ini kembali ya saya eh menjawablah pertanyaan teman-teman tentang perawatan dan settingan jendet tapi ya itu tadi ya eh yang pasti karakter jendet itu beda-beda tapi yang paling menentukan untuk menemukan settingan yaitu ya nanti bisa memahami karakter nah ini yang ditanyakan ini masalah burung ketap ya Kenapa kok burungnya bisa jadi ketap terus nyetingnya gimana perawatannya gimana nah ini tak kasih contoh lah ini yang aku juga punya burung tak kasih contoh namanya Baru Kelinting ini salah satu burung ketap kalau yang dulu-dulu banyaklah lupa namanya nah ini Baru Kelinting ini kan beli beli cari bahan tapi burung ketap dari temen digantang ya sering nibok sering salto ternyata tak amati emang burungi ketap kalau saya lihat di rumah burungi ketap getap itu kenapa sebabnya kok bisa ketap Nah itu kan nanti itu tergantung dari burungi contohnya gini getap itu kan bisa dulu-dulunya itu dari mudah hutan biasanya burung mudah hutan itu sering mudah ketap jadi untuk mapannya itu susah tapi burungnya faktor nah itu kalau getap burungnya faktor bagus nggak apa-apa yang penting sama burungnya narung faktor kalau sama entah untuk montor entah area itu kan nanti tergantung burungnya yang penting burungnya narung dulu kalau untuk masalah yang lain tuh bisa adaptasi lah untuk prosesnya menghilangkan getap itu juga nggak mudah teman-teman tapi nanti bisa hilang dengan sendirinya dibuat aja burung-rumah seperti burung-burung rawatan di rumah itu sering diablak itu biasanya nanti ketapnya itu lama-lama berkurang dan apalagi untuk digantangkan nanti dilatih pelan-pelan gitu kalau bisa juga itu ketap itu dari trotol saat nyetak itu kebanyakan di krodong di krodong apa tebal itu lama-lama bisa bisa jadi ketap jadi jarang diablak itu dua itu biasanya salah satu faktor kunci untuk menjadikannya burung menjadi ketap itu itu makanya untuk mengantisipasi ya kalau rawat burung ya kalau dari trotol itu sering diablak kalau mudah hutan yang sering diablak gitu buat rumah dulu biasa bisa jadi itu nggak sampai nggak nggak singkat teman-teman bisa jadi sampai bertahun-tahun bahkan bisa jadi sampai dewasa jadi ketap kalau nggak diantisipasi secara jejak jini kan gitu salah satu contoh ya untuk cendiatku yang baru linding kalau untuk mau saya tahu settingan yang tanya kemarin setting cendiat ketap itu gimana Mas nah tapi di burung efektor nah ini pas saya punya ya kalau baru linding itu harinya sering aku ablak apalagi kalau pas mau main teman-teman jadi kalau pas mau main itu aku ablak jemur otomatis dia suka soalnya suka panas itu jendiatku kalau suka panas Thomas dia suka jemur kalau nggak kena jemur dia lemes teman-teman dia getap sama apa-apa takut motor lewat aja takut entah orang bawa kamu takut tapi kalau udah ketemu melawan dia on efektor makanya kalau digantangan itu saya settingnya itu harian seperti biasa dan krim 55 kalau mau main hanya saya kasih tambah kenyang dia berapa itu aja tok cuma mandi itu aja tok biasanya kalau baru linding ya ini mungkin buat antisipasi ya cendiatku temen-temen jangan dikasih di nomor pinggir kalau ketat dikasih di tengah soalnya kalau punya saya itu dikasih di nomor pinggir itu Wah kalau kerja kerja efektor tapi kalau udah lihat atau kaget itu nanti apa nebuknya berkali-kali jadi dia nggak fokus kerja tapi kalau udah ditaruh di nomor gantangan tengah dah dia fokus kerja nancep eh adap langit gila-gilu roll tembak volume dapat show lah gitu lah dia kerjanya itu sih untuk mengantisipasi ya settingan untuk cendiatnya tetap salah satunya itu itu cendiat saya sendiri gitu ya apa dari bahan feeling aja tapi burungnya tetap tapi burung efektor setting pelan-pelan Ambilah ketemu tapi itu tadi kalau mau sempurna mainnya kalau mau bagus settingnya dikasih nomor gantangan tengah paling tengah jadi dia fokus narung sama burung nggak fokus sama lihat sesuatu soalnya kalau lihat udah lihat yang lain apa di area tuh yang dia merasa takut dia udah ketat nebuk pasti nah itu sih eh penjelasan penjelasan singkat dari saya teman-teman ya penyebabnya kok jadi ketap terus rawatan settingan itu yang menjadi contoh burung saya sendiri pas punya seperti itu yang lama-lama dulu juga begitu kalau saya settingnya burung ketat itu bisa nanti itu apa untuk menjadikan dia mapan bisa tapi proses nggak singkat teman-teman kalau burung ketat itu enggak singkat kalau ada yang singkat itu berarti burungnya dah cepat mapan jadi untuk untuk apa perawatannya biasa aja kalau saya sering-sering saya belak apalagi kalau di rumah kalau pas kerja saya kerodong kalau pas pulang langsung saya belak gitu jadi apalagi kalau mau main kalau mau main saya ablak dulu ablak dulu terus mau bunyi yo syukur nggak bunyi nggak papa rata-rata kalau balu kelinding kadang bunyi kadang enggak di Aisyah setiap lapun dia nggak bunyi dia malah celeng ibaratnya apa lihat situasi sama takut-takut gitu kasih makan krodong dah naik udah langsung on nah gitu salah satu ciri getap dan juga settingan itu dulu ya teman-teman ya untuk penjelasan saya rawatan dan eh apa namanya penjelasan singkat untuk jendet getap dan settingan juga semoga bermanfaat gue buat yang pertanya semoga paham dan tetap semangat rawat jendet aja walaupun getap tapi faktor itu usaha gudulanan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati